Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, klik tombol merah, subscribe MG Channel, serta nyalakan lonceng notifikasimu agar kamu selalu update dengan video-video terbaru dari MG Channel. Film yang pertama, Naked Gun, From the Files of Police Gun, di tahun 1988. Film komedi tahun 1988 ini menampilkan Leslie Nielsen sebagai seorang meletan polisi bernama Frank Reben. Tak hanya Leslie saja, beberapa aktor dan aktris juga ikut memintangi film paling lucu ini, seperti Priscilla Presley, George Kennedy, dan juga O.J. Simpson. Melihat dari judulnya, kalian sudah bisa menebakan seberapa lucu film ini. Film yang kedua, Anchorman, The Legend of Ron Burgundy tahun 2004. Selanjutnya, di deretan film lucu barat terbaik adalah Anchorman, The Legend of Ron Burgundy. Film tahun 2004 ini dimainkan oleh Will Ferrell yang berperan sebagai Ron Burgundy. Ron merupakan seorang wartawan televisi yang memiliki sifat konyol, lugu, kacau, dan keras kepala. Pada film ini, Ron menjadi pusat seluruh cerita konyol dan aneh yang mampu membuat orang-orang tertawa terbahag-bahag. Lanjut di posisi ketiga, Shaun of the Dead tahun 2004. Shaun of the Dead merupakan salah satu film lucu barat terbaik sepanjang masa. Uniknya, film yang dirilis tahun 2004 ini bertemakan zombie. Film ini bercerita mengenai dua sahabat, yaitu Shaun dan Ed, yang memiliki kehidupan sangat datar. Suatu ketika, Shaun memiliki kekasih bernama Liz, namun dia juga kerap merasa kesal oleh Ed. Bagaimana tidak, Ed kerap kali mengganggu Shaun dan Liz dengan tingkah konyol yang melewati batas. Film yang keempat, Superbad tahun 2007. Film yang dirilis tahun 2007, Superbad, merupakan salah satu film lucu barat terbaik berikutnya. Film ini masuk ke dalam film komedi Amerika yang disutradarai oleh Greg Mottola. Superbad juga dibintangi oleh Johan Hill dan juga Michael Carr. Uniknya, skenario ini ditulis saat Seth Rogen dan Evan Goldberg masih berusia 13 tahun. Next di posisi kelima, The Hangover tahun 2009. Film The Hangover dirilis tahun 2009 yang dimana masuk ke dalam salah satu film lucu barat terbaik sepanjang mask. The Hangover bercerita mengenai kisah empat sahabat, yaitu Phil, yang diperankan oleh Bradley Cooper. Stu, yang diperankan oleh Ed Helms, Alan, yang diperankan oleh Zach Galifianakis. Dan Dope, yang diperankan oleh Justin Barta. Sebenarnya, film ini lebih berpusat pada tiga tokoh utama saja. Kisah ini bermula saat Doug akan menikah dan ketiga temannya mengadakan pesta lajang di sebuah klub di Las Vegas. Kendati mabuk berat dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mereka semua justru terjebak pada situasi-situasi konyol. Pada saat inilah, adegan-adegan konyol pun dilakukan. Mereka mampu membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak tidak berhenti. Posisi ke-6, Kick-Ass Tahun 2010 Ada yang menarik dari salah satu film lucu barat terbaik, yaitu Kick-Ass. Sang sutradara, Matthew Fow, rupanya membiayai segala proses film komedi ini sendirian. Terlepas dari itu, Kick-Ass wajib dimasukkan ke dalam bucket list menonton film komedi kalian. Film ini sebenarnya diangkat dari komik yang berjudul sama, yaitu Kick-Ass. Tak perlu diragukan lagi, film ini akan bertabur tingkah-tingkah konyol yang mampu membuat orang tertawa. Lanjut ke film yang ke-7, Neighbors di tahun 2014. Film Neighbors dirilis pada tahun 2014. Sesuai judulnya, film lucu barat terbaik ini mengisahkan tetangga yang menyebalkan. Hal ini bermula dari sang tetangga yang kerap mengadakan pesta dan membuat lingkungan sekitar menjadi sangat berisik. Tingkah-tingkah lucu dimulai ketika pemain utama Seth Rogen dan Ross Barney menjalankan sebuah aksi balas dendam. Selama perjalanan balas dendam inilah banyak sekali kelecuan-kelecuan yang tak boleh untuk dilewatkan. Film yang terakhir di posisi ke-8, film Spy, tahun 2015. Film Spy bercerita mengenai seorang ahli analisis intelijen bernama Susan Copper, yaitu Melissa McCarthy yang harus terlibat dalam sebuah misi dengan agen rahasia. Kelucuan terjadi ketika Bradley Fine, yaitu Jude Law, sang agen rahasia yang penyamarannya terbongkar dan membuatnya hampir terbunuh. Untuk melanjutkan misi, Susan diharuskan berada di lapangan sebagai agen pengintai. Pada saat inilah, Susan bertemu dengan agen rahasia bernama Record. Ketemuan mereka akhirnya diwarnai oleh tingkah-tingkah lucu yang mampu membuat gelak tawa. Terutama saat adikan Susan diharuskan menjatuhkan Vespa, padahal sedang melakukan kejar-kejaran dengan penjahat. Sobat MG Channel, itu dia 8 film lucu barat terbaik sepanjang masa. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya, like dan juga share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu. Agar MG Channel bisa menyebarkan pengetahuan ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.